Intro Halo Sobat BTK Channel Masih update seputar Badminton Asia Championship 2023 Dan berikut adalah untuk hasil pertandingan lanjutan Badminton Asia Championship 2023 hari ini di day kedua Berikut hasil selengkapnya Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel Untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga Hasil Badminton Asia Championship 2023 Hasil pertandingan sektor Tunggal Putra, Bodai Naraoka Sukses kalahkan wakil tuan rumah lewat pertandingan 2 game mudah 21.4 dan 21.6 Tensiang Yu dan Kiang lolos ke babak 16 besar Setelah kalahkan ganda putra Jepang Akira Koga Taichi Saito Kemenangan juga diraih oleh Tunggal Putri dari Jepang Aya Ohori yang berhasil kalahkan Tunggal Putri Hongkong Lewat pertandingan 2 game 21.14 dan 21.1 Hasil pertandingan lainnya Sektor ganda putri Kemenangan juga diraih oleh Mayu Matsumoto Wakana Nagahara Yang berhasil kalahkan ganda putri Hongkong Liu Lok Lok dan Wing Yung Lewat pertandingan 2 game 21.13 dan 21.9 Jang Susiang Zheng Yu yang menempati unggulan keempat Juga wasga babak 16 besar Setelah kalahkan ganda putri Malaysia Vivian Hu Lin Chosin Sementara itu Kekalahan harus dialami oleh Tunggal Putri dari Jepang Sena Kawakami Yang harus mengakui keunggulan Tunggal Putri China Han Yue Lewat pertandingan 2 game 21.18 dan 21.14 Lanjut untuk hasil pertandingan lainnya Yaitu kemenangan diraih oleh ganda putra dari Malaysia Hongyusin Teo E.E.I. Yang menempati unggulan ke-8 Sukses kalahkan ganda putra dari India Emer Arjun Drup Kapila Lewat pertandingan 3 game 12.21, 21.6 dan 21.12 Sektor Tunggal Putri Chen Yufei dari China Pastikan tiket ke babak 16 besar Setelah kalahkan Tunggal Putri Korea Jim Yujin Lewat pertandingan 2 game 21.11 dan 21.7 Busa Ravan Katasindu Juga wasga babak 16 besar Setelah kalahkan Tunggal Putri China Taipei Wen Ji Su Lewat pertandingan 2 game 21.15 dan 22.20 Hasil pertandingan untuk wakil Indonesia Yang juga sudah pertanding hari ini Dimana kekalahan harus dialami oleh Ganda Putri Andalan Indonesia Apriyani Rahayu Siti Fadiyah Silva Ramadanti Yang harus kalah atas ganda putri Thailand Benyapa Emsat Menuntakan Emsat Lewat pertandingan 2 game langsung 21.18 dan 21.11 Dengan hasil ini Maka Apriyani Rahayu Siti Fadiyah Silva Ramadanti Tersingkir di babak 32 besar Bagaimana menurut pendapat teman-teman Dengan kekalahan Apriyani Rahayu Siti Fadiyah Silva Ramadanti Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini Oke teman-teman Itulah untuk hasil badminton Asia Championship 2023 hari ini Terima kasih sudah menonton Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe saluran BTG channel Matur Nguun Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton